Intro Malam memirsa, pasti lagi bergadang nih, nungguin liputan menarik yang ada di topik malam weekend Ngomong-ngomong soal bergadang, saya sedang berada tepat di depan Jamgadang, Bukit Tinggi, Sumatera Barat Nah disini cuacanya agak dingin mengundang nih pengirsa, mengundang lapar Jadi langsung aja yuk kita cari kuliner unik yang ada disini Intro Sambil menikmati hawa sejuk, saya telah melewatkan jalan-jalan ke lemak kota Bukit Tinggi, Jamgadang Terletak di jantung kota Bukit Tinggi, Jamgadang atau dalam bahasa Minangkabau, Jam Besar Memang terletak di tengah taman yang selalu ramai Saban Hari Memiliki tinggi 26 meter dengan 4 buah jam yang menghadapi sisi luar Lemak ini memang menjadi magnet bagi pelancong mengulik-ulikan Jamgadang Di sekeliling taman sejumlah penjeja makanan berjeja rapi menawarkan dagangannya Hmm, tersengat aroma sate dibakar, saya jadi tertarik menghampiri salah satu warung sate padang Nah Mirsa, kalau misalnya sate padang itu banyak tersadar di daerah-daerah lain Saya pengen ngicipin nih, kalau misalnya sate padang di daerah aslinya, itu seperti apa? Selamat malam Pak Mau dong Pak sate padangnya, ini satenya, sate apa aja Pak? Ini naging, ayam, buka, buku Saya mau yang ayam sama yang sapi aja Pak ya Bedanya apa sih Pak sate padang di daerah lain sama di sini Ini pakai bumbu, pakai bumbu Dagingnya pakai bumbu Dagingnya pakai bumbu Oke Nah Mirsa, kayaknya kalau misalnya makan sate padang nggak lengkap nih Kalau misalnya nggak pakai keripik singkongan ya Pak ya Saya mau ya nanti diremuk-remuk gitu Sama ini dia boleh satu dipisah ya Ternyata kuah sate padang di setiap daerahnya berbeda-beda loh Ada kuah padang panjang yang berwarna kuning dan rasanya pedas hangat Kalau di Pariaman kuahnya berwarna merah dan lebih pedas Sedangkan sate padang yang saya nikmati Kuahnya berwarna kuning karena diberi pewarna aungi, kunyit Meniteng tariku Tengah biasa kalau misalnya sudah sampai bukit tinggi Gak asal rasanya kalau dulu makan sate padang Kita bedain rasanya seperti apa Jadi pemirsa ini rasanya unik banget Karena sate padang yang biasa saya coba Itu gak pake kelapa Nah ini kayak makan sate padang Ditaburin serundeng Ini campur bumbunya Bumbunya juga Lebih kerasa rempahnya Ini punyitnya kerasa banget Untuk seporsi sate padang nikmat ini Saya cukup merogoh kocek 15 ribu rupiah saja Masih di sekitar jam gadang Saya menemukan minuman unik nih Bu ini rumuan apa ya Cincau Cincau dicampur gula Santan, telur, jeruk nipis menjadi minuman kesehatan Rasanya luar biasa eksotis Anda dapat memilih campuran cincau sesuai selera Nah ini pemirsa Ube tawa saya udah jadi nih Ini jadi artinya obat penawar Minuman sehat Badan Kita senoknya mau lalu Ini rasanya lebih mirip Es cendol Cuman Daun kacangnya tuh Segar Enak banget pemirsa Jadi kalau misalnya pemirsa mampir ke Bukit Tinggi Jangan lupa beli Nih coba Ube tawa Karena bisa menghilangkan panas dalam Tapi sayang nih Kebersamaan kita harus berakhir sampai di sini Jangan lupa saksikan topik Mau bikin inggrupan Karena yang pasti ada liputan yang lebih menarik Dan lebih seru Tadi kaya saya Pindan Farno selalu hidup Melapokan dari Bukit Tinggi Terima kasih telah menonton